Gerak Lurus Berubah Beraturan G, L, B, B Jadi ada formulasi atau rumus dasar yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan ini Saya akan tuliskan di sini Ada 3 rumus sakti Yang pertama VT sama dengan V0 plus minus AT Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AX Kemudian ada lagi X sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat Nah ini ada 3 rumus sakti Dan ini akan saya jelaskan dari masing-masing simbol Ya di sini kita tuliskan keterangannya Yang pertama VT 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 itu yang ini ya Ya VT itu apa? VT itu sering ditulis sebagai kecepatan pada posisi akhir Jadi satuannya meter persekon Kemudian ada lagi V0 V0 itu yang ini Ya V0 itu Sering ditulis sebagai kecepatan pada posisi awal Satuannya juga meter persekon Kemudian ada lagi simbol A A itu menyatakan percepatan Bisa juga perlambatan ya Bergantung kondisi dari gerak benda Kemudian T adalah waktu tempuh Dari posisi awal ke posisi akhir Sering ditulis sebagai waktu tempuh Oke Satuannya sekon ya Jadi saya ulangi Untuk VT ini adalah kecepatan akhir Kemudian V0 itu sebagai kecepatan awal A itu percepatan Dan T adalah waktu tempuh ya Waktu tempuh satuannya sekon Percepatan satuannya meter persekon kuadrat Kecepatan awal V0 satuannya meter persekon VT kecepatan akhir satuannya meter persekon Kemudian ada satu lagi X ya Ini ada X Ya X ini adalah jarak tempuh X itu simbol dari jarak tempuh Satuannya meter Selanjutnya kita akan memahami Apa sih tanda plus gitu ya Jadi percepatan Ini kalau Anda lihat disini Ya nilai percepatan ini Ini percepatan Bisa bernilai positif Ataupun bernilai negatif Ini ya tanda positif negatif ini ya Berkaitan dengan percepatan Jadi Benda akan mengalami percepatan Maka nilainya positif Jadi benda ini mengalami percepatan Maka rumusnya akan bernilai positif Maksudnya Kalau kita punya VT Sama dengan V0 Plus Minus AT Karena benda ini mengalami percepatan Maka Ya benda ini mengalami percepatan Maka formulasinya berubah Menjadi VT Sama dengan V0 Plus AT Ini menandakan bahwa Benda mengalami gerak di percepatan Tanda positif ini Menunjukkan benda mengalami percepatan Kemudian Kalau benda itu Mengalami perlambatan Maka formulasinya akan berubah juga Kalau dia mengalami perlambatan Maka VT Sama dengan V0 Minus AT Nah ini ya Jadi V0 minus AT Nah ini formulasinya Tanda negatif ini menunjukkan Benda mengalami perlambatan Mengalami perlambatan Begitu juga untuk Rumus yang lain Formulasi yang lain Jadi Kalau misalnya benda itu mengalami Percepatan Maka rumus lainnya Tadi ada VT Kuadrat Sama dengan V0 Kuadrat Plus 2AX Kemudian X nya sama dengan V0 Dikali T Plus setengah AT Kuadrat Kalau benda mengalami perlambatan Maka formulasinya Juga berubah Menggunakan tanda negatif Untuk VT Kuadrat Sama dengan V0 Kuadrat Minus 2AX Kemudian untuk X sama dengan V0 Dikali T Minus Setengah AT Kuadrat Inilah Formulasi Yang berkaitan dengan Gerak lurus Berubah Beraturan Dimana benda itu Dapat mengalami Percepatan Dan juga dapat mengalami Perlambatan Ciri-ciri dari gerak lurus Berubah Beraturan itu Dari setiap posisi Benda mengalami Perubahan Kecepatan Yang mana Percepatannya Konstan Jadi itulah Formulasi Yang berkaitan dengan Gerak lurus Berubah Beraturan Selanjutnya Kita akan bahas Apa itu Gerak lurus Berubah Beraturan Gerak Lurus Berubah Beraturan Atau yang sering Disingkat GLBB Jadi gerak lurus Berubah Beraturan ini Adalah gerak Benda pada Lintasan Lurus Jadi yang pertama Untuk memahami Gerak lurus Berubah Beraturan Lintasannya yang dulu Namanya gerak lurus Berubah Beraturan Gerak lurus Berarti Lintasannya Lurus Ini dulu yang pertama Yang kedua Ada Perubahan Kecepatan Ada Perubahan Kecepatan Apa sih Maksudnya Ada Perubahan Maksud dari Ada perubahan Itu misalnya Gini Kalau misalnya Di titik A Benda itu Bergerak Dengan kecepatan VA Sama dengan 10 meter Per Sekon Setelah Setelah Menempuh jarak 100 meter Misalnya Benda ini Berada Di posisi B Ternyata Kecepatannya Berubah Menjadi VB Kecepatannya VB Yang besarnya Katakanlah 20 meter Per sekon Karena terjadi Perubahan Kecepatan Maka Benda ini Mengalami Gerak Lurus Berubah Beraturan Anggap Lintasannya Lurus Jadi kita Anggap Lintasannya Lurus Jadi Benda itu Bergerak GLB EGLBB Yang pertama Lintasannya Lurus Yang kedua Ada Perubahan Kecepatan Karena Ada Perubahan Kecepatan Dan Benda itu Bergerak Dari Kecepatan Awalnya 10 Menjadi 20 Berarti Kecepatan Di titik B Itu Lebih besar Dari Kecepatan Di A Kecepatan Di B Ini Berarti Kecepatan Akhir Kecepatan Akhir Posisi Akhir Kemudian VA Ini Kecepatan Pada Posisi Awal Kecepatan Pada Posisi Awal Posisi B Maka Ini Bisa Kita Sebut Benda Ini Mengalami Percepatan Benda Mengalami Percepatan Maka Akan Ada Percepatan Yang mana Besarnya Percepatan Rata-ratanya Besar Percepatan Rata-ratanya A Sama Dengan Kecepatan Di B Dikurang Kecepatan Di A Dibagi Waktu Yang dibutuhkan Untuk Menempuh Dari A Ke B Perhatian Perhatikan Gambar Berikut Kita Ambil Contoh Soal Yang berkaitan Dengan Gerak Lurus Berubah Peraturan Kita Buatkan Contoh Soal Yang berkaitan Gerak Lurus Beraturan Disini Misalnya Kecepatan Awal Benda Kecepatan Awal V0 Benda Benda Awal Mula-mulanya Diam Diam 0 Meter Per sekon Kemudian Benda Itu Bergerak Bergerak Dari Titik A Katakan Awalnya 0 Bergerak Lurus Bergerak Lurus Kemudian Tiba Di Titik B Nah Titik B Ini Kecepatan Benda Kecepatan Akhir Benda Katakanlah 10 Meter Per sekon Cara Yang ditempuh Benda Dari Titik A Ke Titik B Ini Katakanlah 1 Kilometer 1 Kilometer Kemudian Ditanya Tentukan Yang pertama Percepatan Benda Percepatan Mobil Percepatan Mobil Kemudian Yang kedua Tentukan Waktu Tempuh Mobil Waktu Tempuh Atau Lama Waktu Waktu Tempuh Mobil Dari Titik A Ke Titik B Dari A Ke B Ini Juga Mobil Dari A Ke B Cara Menyelesaikannya Pertama Kita tahu Tadi Kecepatan Akhir Benda Ini Kecepatan Akhir Benda VT 10 Meter Percekon Kecepatan Awal Benda 0 Meter Percekon Karena Awal Benda Mula-mula Dalam Kondisi Diam Jadi Sini Bisa Kita Tulis Diketahui V0 0 Meter Percekon Kemudian VT 10 Meter Percekon Kemudian Jarak Tempuhnya X Sama Dengan 1 Kilometer 1 Kilometer Sama Dengan 1000 Meter Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Yang Pertama Yang A Itu Percepatan A Berapa Sama Dengan Berapa Kemudian Yang B Waktu Tempuhnya T Dari A Ke B Ini Juga Percepatan Dari A Ke B Cara Menyelesaikannya Ingat Kembali Formulasi Yang Berkaitan Dengan Gerak Lurus Berubah Beraturan Tadi Kita Sudah Tahu Bahwa Kondisi Akhir Benda Lebih Besar Dari Kondisi Awal Sehingga Benda Ini Mengalami Gerak Di Percepat Jadi Punya Percepatan Ada Ada Tiga Formulasi Yang Berkaitan Yang Pertama Ada VT Sama Dengan V0 Plus AT Kemudian Ada VT Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Plus 2AS 2AX Kemudian Ada X Sama Dengan V0 Dikali T Plus Setengah AT Kuadrat Ada Tiga Formulasi Ini Yang Akan Kita Gunakan Sesuai Dengan Kondisi Kalau Kita Lihat Gunakan V0 VT Dan X Berarti Kita Akan Gunakan Formulasi Yang Kedua Yang Ini Kita Akan Gunakan Yang Itu Disini Oke Kita Geser Kesini Ya Tahu Disini Ya Oke Kita Gunakan Jadi Nilai VT Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Ditambah 2AX VT Nya 10 Dikuadratkan Sama Dengan V0 Nya 0 Dikuadratkan Ditambah 2 Nilai A Yang Kita Cari A Dari A Ke B Dikali X X Nya 1000 Meter Oke VT Yang Ini Nilainya VT 10 Meter Per Sekon V0 Ini Nilainya 0 VT VT Tadi 10 V0 Nya 0 Kemudian Nilai X Ini Nilai X 1000 Meter Kita Substitusikan Kesini 1000 Meter Maka Nilai 10 Kuadrat 100 Sama Dengan 0 Ditambah 2 Kali 1000 2 Kali 1000 2000 2000 A AB Percepatan AB Jadi 2000 A AB Sama Dengan 100 Maka Nilai A AB Sama Dengan Ini bisa Kita coret Ini 0 2 Kita coret Ini 0 2 Kita coret Sini Coret Jadi A AB Sama Dengan 1 Per 20 Meter Per Sekon Kuadrat Atau Bisa Ditulis AB Sama Dengan 1 Bagi 20 1 Bagi 20 Sama Dengan Berapa 100 Dikali 10 Pangkat Minus 2 Dibagi 20 Kita coret Ini Jadi Hasil Akhirnya 5 Kali 10 Pangkat Minus 2 Meter Per Sekon Kuadrat 5 Kali 10 Pangkat Minus 2 Meter Per Sekon Kuadrat Atau Bisa Ditulis AAB Itu Sama Dengan 0 0 5 Meter Per Sekon Kuadrat 10 Bagi 2 Ini 5 Bisa Dicoret Hasilnya 5 Betul Nilai Percepatan Dari A ke B Selanjutnya Kita akan Cari Nilai Dari Waktunya Waktunya Kita cek Di sini Yang B Menggunakan Yang ini Formulasi Yang ini VT Sama Dengan V0 Ditambah AT VT Berapa Nilai VT Tadi Mula 0 VT 10 Kemudian V0 0 VT 10 Kemudian V0 0 Ditambah A Sudah Kita Peroleh 0,05 Dikali T Atau Bisa Juga Kita Tulis Kita Kembalikan Ke Pecahan Tadi Nilai Percepatannya 10 Sama Dengan 0 Ditambah 0,05 Tadi 1 Per 20 Ini 1 Per 20 Kita Gunakan Yang 1 Per 20 1 Per 20 Dikali T Maka 10 Sama Dengan T Per 20 Di Balik Ditukar Tempat T Per 20 Sama Dengan 10 Maka Nilai T Sama Dengan 200 Sekon Nah Inilah nilai T Jadi Percepatan Yang dialami Gerak benda Tadi Itu sebesar 0,05 0,05 Contohnya Kemudian Benda juga Mengalami Waktu tempuh Dari A ke B Ini Sebesar 200 Sekon Dan Benda Mengalami Gerak Dipercepat Contoh selanjutnya Kalau tadi Benda Mengalami Gerak Dipercepat Sekarang Kita Coba Contoh Untuk GLBB Yang Diperlambat Yang Diperlambat Oke Kalau Gerak Lurus Berubah Beraturan Dia Diperlambat Tentu Saja Misalnya Mula-mula Mobil ini Bergerak Dengan Kecepatan Awal Kecepatan Di titik A Kecepatan Awal V0 Misalnya 10 Meter Per sekon Kemudian Benda Ini Bergerak Bergerak Lurus Lintasannya Lurus Sampai Ke titik B Nah Ketika di titik B Benda Berhenti Jadi Kecepatan Akhirnya Sama dengan 0 Meter Per sekon Setelah Menempuh Jarak 1000 Meter Misalnya Nah Kemudian Yang menjadi Pertanyaannya Berapa Nilai Percepatannya A Berapa Kemudian Waktu yang ditempuh Dari A ke B Itu berapa Nah ini Cara jawabnya Tentu saja Ingat Tiga formulasi penting VT Sama dengan V0 Minus Ingat ya Minus AT Kemudian VT Kuadrat Sama dengan V0 Kuadrat Minus 2AX Kemudian X Sama dengan V0 Dikali T Minus Minus Setengah AT Kuadrat Ya Kemudian Mengapa Benda mengalami Perlambatan Karena Kecepatan Awal Benda Itu Lebih besar Dibandingkan Kecepatan Akhirnya Atau Kecepatan Akhir Benda Sini ya VT Kurang Dari V0 Maka Benda Akan Mengalami Perlambatan Ya Tampak Jelas Sekali Disini Kecepatan VT 0 0 Kurang dari 10 Jadi Benda Mengalami Perlambatan Dari Formulasi Ini Kita dapat Menentukan Seperti yang Ditanyakan Tentukan Besar Percepatan Benda Dan Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Bergerak Dari Titik A Ke Titik B Kita Langsung Jawab Kita Selesaikan Disini Yang Pertama Kita Tahu Bahwa Besarnya Kita Tulis Dulu Diketahui Disini Diketahui Yang Pertama Kecepatan Awal Benda Kecepatan Awal Benda Tadi Besarnya Adalah 10 Meter Per Sekon Kemudian Jarak Tempuhnya 1000 Meter Kemudian Kecepatan Akhir Benda VT Nol Nol Meter Per Sekon Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Tadi Adalah Percepatannya Berapa Kemudian Waktu Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Bergerak Dari A Ke B Itu Berapa Ini Bisa Kita Selesaikan Maka Yang Pertama Kita Bisa Tentukan Dulu Nilai Dari A Dengan Menggunakan Formulasi Yang Yang Ini Kita Tentukan Dulu Nilai A Dari Formulasi Yang Kedua Ini Jadi Nilai VT Kita Cari Nilai VT Sama Dengan V0 Minus AT Nilai VT 0 Dan V0 10 Minus A Dikali T T Belum Diketahui A Belum Diketahui Kita Gunakan Tadi Formulasi Yang Ini Yang VT Kwadrat VT Kwadrat Sama Dengan V0 Kwadrat Minus 2 AX Maka Nilai VT VT 0 Sama Dengan V0 10 Kwadrat Minus 2 Dikali A Dan Kita Cari Nilai X Sama Dengan 1000 Maka Nilai 0 Sama Dengan 100 Minus 2000 A Akan Diprole Pindah Ruas 2000 A Sama Dengan 100 Kita Coret Ini Nolnya Ini Coret 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 Maka Nilai A Sama Dengan 1 Per 20 Meter Per Sekon Kwadrat Atau 0,05 Meter Per Sekon Kwadrat Setelah Kita Perlui Nilai A Maka Kita Bisa Menentukan Nilai Nilai T T T Tadi Kita Punya Formulasi Ini Oke Atau Yang Ini Tadi Rumus Dasarnya Ini Nah Ini Tadi Kita Punya VT Sama Dengan V0 Minus AT VT 0 V0 10 Minus A A Tadi 1 Per 20 Dikali T Indah Ruas Jadi 1 Per 20 T Sama Dengan 10 Maka T Sama Dengan 200 Sekon Nah Inilah Jawabannya Untuk Gerak Lurus Berubah Peraturan Di Perlambat Nah Ini Contohnya Ya 있도록 Gop Re K K K K K K Terima kasih.